saya juga kangen sih pengarik review tuh sebenernya saya juga kangen karena dulu saya sering diomeli karena kameramu loh kurang gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ya ini tak giniin biar anginnya gak terlalu masuk soalnya disini anginnya bukuan bukuan ter atau besar ya ini di sawah ya dekat rumahnya Bang Ari ada disini aja gak apa-apa masih ketok bar mahrib gak apa-apa aku nah buat teman-teman kali ini ada yang berbeda soalnya kita khusus bakalan review tuntas waduh waduh dua motor aja kita detailin ya untuk motor bosoknya kita ini ini motor yang tahunnya sama tapi harganya beda nah penasaran kan motor tahunnya sama tapi beda gitu ya untuk teman-teman saya himbau lagi buat yang lihat di facebook itu usahakan jangan sampai kena tipu usahakan yang bener itu facebook kita hanya Harsono Bang Ari sudah centang biru pengikutnya hampir 1 juta nah disitu teman-teman bisa lihat keseharian kita juga jangan di akun yang lain ya itu meresahkan banget karena sudah banyak yang kena tipu hampir kena tipu gitu jadi lebih berhati-hati lagi yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung ke sini ke Bang Ari Motor google map Bang Ari Motor ya dan untuk nomor kita cuma 1 di 081-233-561636 atau lanjut ke deskripsi kita tinggal klik aja atau dibawa foto profil ya ada terus nanti di 1 juta subscriber kita bakalan bagi-bagi 3 unit motor 2 tak nah kita lanjut dari Sonic ini dulu ya Sonic ini sebenarnya ini lah masuk kameramen menenggun jadi gak apa-apa masih aku ketok irang penting orang ketok peda gitu ya jadi buat teman-teman ya ini Sonic sebenarnya dulu itu sudah ada cuma yang terbaru-terbaru ini saingannya VUFI ya saingannya Satria FUFI nah motor ini tahun 2016 ya lengkap hidup plat lumajang kayaknya telat 1 kali ini hidup oh hidup ya nanti tak cek lagi hidup apa enggak kayaknya hidup nah ini motor banyak minusnya ya saya belak-belakan ya kalau jualan motor di sini aja contohnya di sini di cover ini sudah banyak yang lupas atau sering ya namanya 2016 sampai sekarang ya kayak gini untuk semuanya masih aman ya ini sudah kusam atau apa ya kegerus ya untuk catnya ya apalagi di bagel yang sering buat pegangan atau buat boncengan atau buat ngariti atau naleni apa ya mungkin suket ya yang sobat-sobat ngarit kita biasa nyuri atau ngarit gitu ya dan untuk di sini untuk wadah apa si minyak rem belakang ini sudah apa ya minta diganti memang ini loh harus diganti pakai yang itu aja yang baru-baru yang bulet-bulet gitu keren nah untuk motor ini kita jualnya di 11 juta nanti negoin aja jangan banyak-banyak ya negoin aja tapi jangan banyak-banyak untuk semuanya catnya itu ya paling 60%an lah untuk motor ini ini joknya juga sobek nah ini sobek ya terus ini ada yang pecah di sini nah di sini ada yang pecah ini seharusnya harus di benerin ya cuma nanti kita potong aja buat teman-teman benerin ini decknya kalau beli soalnya nggak ada terus ini ini bekas disepet sama orangnya mungkin ya biar nggak kelihatan kusem jadi nah ini kelihatan aslinya sudah kusem seperti ini karena memang dasarnya kalau warna doke itu nggak bisa dicat ya karena ini murni plastik mentah ya bukan yang kayak kayak yang deck-deck ini masih bisa didempul habis itu bisa di apa yang ngeran dicat lagi nah gitu untuk kapasitas mesinnya 150 sama kayak CB150 atau CBX atau CBR yang baru ya cuma bedanya mungkin agak kurang tegak sedikit men apa sama ya sama kayaknya ya soalnya ya gitu Honda selalu menerbitkan motor-motor baru yang dengan mesinnya yang sama ya seperti itulah disini piringan cakramnya juga lubang 6 jadi kalau yang lama-lama itu lubang 5 ini lubang 6 1,2,3 terus apa lagi untuk motor ini ini kupingan ini ini kupingan ini enggak ada seharusnya ada kupingan nempel gitu aja yang kayak plastik gini itu enggak ada yang kiri enggak ada juga nah yang kiri ini juga enggak ada karena enggak tahu dilepas mungkin ya seharusnya ada gini nah nutup platnya sampai 2026 dan di depan sini ini bekas repaint sepertinya kalau dilihat-lihat bekas repaint ya tapi it's ok lumayan enggak terlalu buruk untuk repaintannya nah ini apa yuk enggak sinkron soalnya ini lupa ini kayaknya ditutup sama orangnya sedikit-sedikit jadi nah kayak gitu ya atau biasanya dilepas diganti lem lagi itu lebih worth it sih lebih bagus dan minus-minus yang lain mungkin ini habis nonggap ya perkiranku habis nonggap nah ini kepalanya agak ngaret dikit soalnya ini juga ngaretnya sedikit enggak yang terlalu parah masih bulat cuma ada goresan-goresan sedikit ya untuk motor ini untuk kilometernya sendiri ini jalan di sekitar 35.900 anggap aja 36 apa ini kok gak bisa full postal ya kayaknya kok akinya memang kurang tapi kalau sudah panas enggak ya bisa ya kita selanjutnya ini namanya juga motor minus ya seperti ini ya aku gini biar anginnya enggak terlalu masuk kecantol guys maaf kok matian ya kurang besar ya RPM-nya kurang besar dan nyalain lagi sampai penyala nah disini nah disini dengerannya seperti kamrat ya harus jentel ya karena suaranya iya bener untuk listrikan hidup ini harus hidupin dulu ya kurang lebih seperti itu ya Raya udah berapa menit ya udah laban aja ya ada satu motor ini gak apa-apa yang penting teman-teman dapat yang detail banget untuk motor ini yang pasti mesinnya ini hanya butuh oprek di kamrat ya insya Allah di situ nanti biar suara gluk-gluk-gluk-gluk-nya itu hilang kalau sempamanya saya salah tolong dikoreksi ya soalnya saya bukan mekanik cuma sepengetahuan ketika ada motor seperti ini dibenerin itu kendalanya seperti itu semudah-mudahan ke depannya kita cari yang bagus-bagus lah jangan sampai ada yang minus-minus gitu biar si pembeli juga enak kita juga enak gitu ya untuk kapasitas mesinnya jelas 150 ya terus ini karakternya sama kayak yang nyunyuh ya untuk CB 150 atau CBR mungkin di situ aja untuk yang lain-lainnya kategori aman ya hanya saja kupingan terus body body sama saddle-nya aja untuk mesinnya di kamrat itu insya Allah di situ aja insya Allah di situ aja untuk yang bagian belakang mungkin enggak ada WR ya mungkin ya bagel-bagel itu aja oh ya ini sebenarnya ada jalur atau peradam biar enggak terlalu geter di setir itu enggak ada karena dapatnya seperti ini 11 juta mungkin di pasaran tahun 2016 ini masih di atas 11 juta ya mungkin ada yang 13 ada yang 12.5 aduh apa lagi enggak ada oke mentor ini kita jual di 11 juta ya kita ingetin lagi ini 11 juta nanti negoin aja tapi jangan terlalu banyak-banyak ya nego-nya nah ini lanjut untuk yang CBR K45 CBR ini sama tahun 2016 tapi harganya kok beda ini jauh banget enggak jauh enggak jauh jauh banget sama si Sonic nya ini 2016 akhir ya 2016 akhir karena setelahnya ini baru facelift yang muncul gitu ini platnya plat Jakarta ini mati pajaknya insya Allah kalau enggak salah 3 kali ya 3 kali insya Allah terus untuk platnya sampai 2026 jadi masih panjang ini plat B Jakarta nah apa sih motor-motor di sini tuh minus enggak ada yang bagus ya karena motor bekas gitu aja tapi kita lebih selektif lagi nanti ya buat barang-barang masuk biar apa satu biar cepat laku kedua biar enggak banyak apa ya masalah ya atau problem ya kayak gitu nah motor ini yang paling kelihatan adalah sepion yang enggak ori sama visornya itu enggak ori ya visor sama sepion dan untuk banyak yang depan ini sudah halus seharusnya diganti gitu nah terus apa lagi oh singkal bawah singkal bawah enggak ada nah singkal bawahnya enggak ada ya terus ini sudah dikasih kenalpot racing biar ya racing suaranya gitu ya terus ada beberapa apa ya ini di klontok atau stikernya itu dilepas semua yang bagian sini sini singkal bawahnya enggak ada karena dipakai kenalpot racing seharusnya meskipun enggak di anu singkalnya masih bisa dipasang cuma nanti resikonya meleleh ya karena kena panasnya leheran gitu dan untuk minus yang lain minus yang lain mungkin ada di velg-velgnya di repen tapi sudah jelek ini repenannya kuning seakan-akan kuning emas ya cuma ya gimana ini ya seperti inilah nah kayak gini terus itu seperti itu sebentar ya ini ada info soalnya sebentar ya enggak apa-apa ya oh ada yang mau mantau harley kita ya tapi enggak sekarang satu nanti ya mudah-mudahan deal karena nanti kita enggak bakalan punya harley lagi sekiranya sinfo untuk mungkin teman-teman yang koleksi atau memang ingin nyari harley kita ada satu itu 390 dan itu motor harley lengkap surat-suratnya jadi plat bali lengkap hidup nah kayak gitu kita lanjut lagi disini aja wah ini kena apa ya oh kenaan oli pas aku kena oli enggak ya oli rek berarti ini loh itu bukan bukan ada masalah apa itu yang aku bilang tadi lanjut ya ke bagian velg itu sudah dicet tapi ngelondok ngelondok sebenarnya kan ini warnanya hitam untuk velgnya apalagi ya aku agak sedikit ngantuk ini kena terangin sama seperti apa sonic ini memang harus diganti kalau kayak gini mungkin kemakan usia ya karena yang terlalu lama ya soalnya ini tahun 2016 terus untuk dikenalpotnya kita pakai kenalpot acromovic tapi sepertinya ini bukan ori atau perbalinggaan tapi suaranya lumayan enak ya untuk kenalpot ini terus ini di karbon jadi bukan yang stiker stiker oh stiker ini atau bukan stiker kayaknya beluk bukan stiker ini lho nah itu dari bawah nah itu sudah kelihatan nah ini bentar penasaran juga aku selalu dari sini lah cuma kering iya seakan-akan kayak karbon ini nempel sebenarnya bukan untuk bodi-bodi sudah dari penan untuk motor ini jadi teman-teman wah masih bagus gitu bang bukan ini habis repenan dari yang top sampai warna glossy kenapa tracing single gak ada banyak minus minusnya bang iya ya mau gimana lagi kita jual motor second kok ya pasti banyak minus cuma kan bisa diperbandingkan terus sama di momennya gini ini kan 9.500.000 untuk biaya benerin katakanlah mahal-mahal sampai 2 juta gitu ya berarti totalnya 11.500.000 sudah worth it gak di pasaran masih harga berapa 12 atau 13 nah gitu bisa dipertimbangkan disitu jadi jangan wah itu mahal karena banyak minus wah gimana jangan harus lihat pasaran dulu habis itu lihat harga motor-motornya maksudnya harga motor yang di sini di kita gitu bisa dibandingkan sama yang di luar gitu tapi nanti gak menutup kemungkinan lebih bagusan yang di luar mungkin atau lebih bagus di kita untuk mesinnya ini masih cycle sama kayak sonic nya masih cycle ya terus apa lagi ketatap guys bagelnya masih utuh ada dua kanan dan kiri untuk tutup rantinya gak ada ya dari sini belum kalau mau lihat kan teman-teman itu harus dari situ nah tutup rantinya nggak ada depan pakai dual pole pros ya gak tahu lagi depan oh depan belakang yang belakang ini pakai dual pole pros ya jadi bisa digunakan di media asfal dan tanah tapi yang depan tipis gak apa listing listingnya gak ori depan belakang bisa kan kak ori ini pakai ya ala-ala biar kelihatan rapi aja mungkin sama orangnya kita jual di 9.500.000 platnya plat B kita lihat untuk kilometernya jalan di berapa itu 95.000 iya aktif rotary berarti ya belnya gak bisa untuk listingnya bisa gak hidup ya pinggiri hidup untuk demnya hidup semua belnya aja yang gak hidup nah kita matikan sudah berapa menit sudah 18 kurang 2 menit lagi buat ngobrol gak apa-apa ya teman-teman soalnya kita review mulai sekarang mungkin beberapa motor aja untuk perbandingan dan kita insyaallah detailin untuk minus-minus nya buat kalian yang mikir wah ini kayak gini murah seharusnya bukan jadi kita kasih tau dulu untuk motor-motor kita entah itu jelek bagus pokoknya kita ngomong aja sesuai yang di sini realitanya di sini nanti takutnya bilang bagus ini super bagus ternyata mesinnya kurang atau apa gitu jadi mending kita soalannya yang bener-bener aja maksudnya itu kalau memang mesinnya gak enak ya bilang kurang enak apa jadi mau gimana tapi insya Allah ini bawa pasaran banget ya untuk motor-motor ini mungkin gitu aja udah paling 19 ya mungkin buat teman-teman teman-teman ini mohon maaf kalau seumpamanya anginnya kenceng mohon maaf banget soalnya aku di pinggir sawah memang dari mas hari disuruh coba review di pinggir sawah aja biar beda atau gimana gak paham cuma yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman ya sudah support kita tentunya saya yang gantiin Bang Ari untuk review youtube ya karena Bang Ari sekarang sudah sering keluar agak kesini ada orang lewat jadi aku mohon maaf banget yang mungkin kangen sama Bang Ari ya kangen sama Bang Ari nge-review atau Bang Ari konten saya mohon maaf banget karena sementara ini saya yang menggantikan gitu saya berterima kasih buat teman-teman wis pokoknya intinya sehat selalu rezekinya lancar jawit kamu hampir sih nah itu saudaraku rek jadi itu yang nemenin al-mahum budeku dari mulai dulu jadi dianggeplah seperti adik dan saya menganggapnya seperti abang jauh ya ternyata ya oke saya sebenarnya mau nangis rek saya gimana ya mau nangisnya itu bukan karena budeku sudah meninggal atau siapapun enggak cuma kenapa yo saya juga kangen sih bang arik nge-review itu sebenarnya saya juga kangen karena dulu saya sering diomeli karena kameramu loh kurang gini kurang gini gitu saya mengalaminya semuanya itu jadi ya wes alhamdulillah sekarang bosku atau bang arik yang dulunya kita teman memang sampai sekarang kita teman bukan kalau dalam kerja kita itu karyawan sama bos tapi kalau di luar kita temenan memang dan untuk teman-teman kru ku yang disini juga aku sangat terima kasih banget dan buat teman-teman juga lah pokoknya gak bisa berkata-kata ya intinya saya juga kangen rek seperti itu jadi bukan kalian semua saya juga kangen sama bang arik yang review kayak gini gak terasa pokoknya sudah lama dan alhamdulillah mas arik juga sukses dulunya juga ya mungkin dari bawah lah ya sama kayak kita-kita semua tapi semangatnya luar biasa saya yang bareng aja sulit untuk nyontoh dia itu sulit banget padahal tiap hari kita bareng jadi terima kasih banyak yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung ke sini nomor kita di 081-233-561636 atau langsung di deskripsi kita ya nanti 1 juta subscriber kita bagi-bagi 3 unit motor terima kasih banyak aku mohon maaf karena mungkin suaranya gak jelas karena angin terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh